Intro Karakter buruk hanya mau dan mampu melihat kelemahan dan kekurangan orang lain tanpa ada kemauan, kemampuan atau keberanian untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Karakter buruk sudah senang dan puas ketika mampu menumpahkan amarah dan kebencian meski tidak melangkah maju satu jengkau. Karakter baik mau dan dapat menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Karakter baik lebih tertarik untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri daripada mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang lain. Karakter baik selalu berpikir positif, bersikap dan bertindak konstruktif membangun dalam bingkai kebersamaan. Di situ perbedaannya. Terima kasih.